Malam pemirsa, DPRD Kabupaten Cianjur kembali menggelar sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota pengantar 8 usulan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cianjur pada sasa pagi. Selain itu disampaikan juga oleh Wakil Bupati mengenai nota pengantar Bupati mengenai Raperda dari usulan eksekutif. Dengan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Andri Surya Dinata, sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda 8 usulan atas prakarsa DPRD oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cianjur digelar sasa pagi. 8 usulan Raperda langsung disampaikan perwakilan BPPD DPRD Kabupaten Cianjur diantaranya tentang Raperda penyelenggaraan pendidikan, perlindungan tentang ketentera manikungan dan fasilitas umum, perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perubahan terhadap Raperda nomor 05 tahun 2016 tentang pasar dan sualayan, pengelolaan air dan tanah, serta Raperda penyelenggaraan kepemudaan. 8 buah usulan lagi statif, mungkin tadi sudah kita bacakan salah satunya adalah tentang UMKM, pasar sualayan, terus kepemudaan, lanjut juga PLP2B, PLP2 itu lahan potensi pertanian, terus lanjut juga tentang usaha mikro kecil dan menengah, itu mungkin beberapa Raperda-nya. Total semuanya 80 Raperda yang kita usulkan. Sementara itu menurut Wakil Bupati, eksekutif memiliki 4 usulan tentang Raperda Kabupaten Cianjur, yaitu retribusi dan pariwisata, pengelolaan sampah, penanganan bencana alam, serta pencegahan dan penanganan narkotika di Kabupaten Cianjur. Yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur, salah satunya, yaitu retribusi untuk para wisata dan manggota, terus mengenai sampah, yang mana sampah ini sekarang sudah, ya, harus ditangani dengan serius, misaloknya akan kita boleh bawa banyak, ya. Yang ketiga, mengenai bencana alam, yang saat ini bencana alam sudah terjadi di mana-mana, benar-benar dengan dibuat raperda bencana alam, ada kepastian, apa namanya, ada penanganan yang sesuai dengan kelaturan dan keunang-keunangnya. Yang keempatnya, mengenai narkotika. Ya, narkotika yang ini pun saat ini sedang becar-becarnya, mudah-mudahan tempat raperda yang diajukan oleh pemerintah BPD, ini bisa dibahas dan bisa menghasilkan untuk masyarakat Cianjur yang tercinta. Diharapkan, usulan tersebut realisasi untuk kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur. Rencananya sidang paripurna selanjutnya akan digelar Rabu dengan agenda tentang pendapat Bupati terhadap delapan raperda prakarsa DPRD dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas empat raperda usulan eksekutif. Haristiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!